Sobat Daryl, di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal dinamika partikel kelas 10. Oke, silahkan disimak video berikut. Oke, disini kita lihat sudah tampak soal pada soal nomor 2. Kita langsung ke soal nomor 2, kita bahas. Terdapat 3 buah benda yang dihubungkan dengan tali, di mana benda itu memiliki masing-masing beratnya 7 kg, 5 kg, dan 4 kg, ditarik dengan gaya sebesar 48 N. Kemudian dianggap permukaannya adalah licin, maka percepatan yang dihasilkan adalah, yang ditanya adalah percepatannya. Nilai A sama dengan F per M. Nilai A sama dengan F per M. Oke, kita tahu disini, nilai gayanya sebesar 48 N dibagi dengan M adalah total dari keseluruhan bendanya. Berarti, masa benda pertama, M A, 7, ditambah masa benda B, 5, ditambah lagi dengan masa benda C, 4. Oke, kita dapatkan nilainya 48 N dibagi berapa teman-teman? Ya, 16. Kita ketemu hasilnya 3 meter per sekun kuadrat. Oke, mudah ya. Lanjut. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Nah, disini terdapat sebuah benda yang diberikan gaya 6 N, masanya itu adalah 22 kg, dan ada gaya gesek kinetisnya 0,2. Maka sebelumnya kita harus gambarkan arah-arah gaya bendanya. Ya, arah-arah dari gaya bendanya. Ingat, ini adalah gaya yang pengarahin benda. Kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya berat, dan ada juga gaya gesek. Ya, gesek. Oke, nah, soal pertama yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Oke, ingat, gaya normal ini bekerja pada sumbu Y. Ya, sumbu Y ada sumbu X. Oke, nah, untuk mencari besarnya gaya normal, maka kita akan cari besarnya sumbu gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu sama dengan 0. Ya, persamaan hukum 1 N. Ya, gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Ada gaya normal, dikurang gaya berat. Ya, kenapa dia min? Karena dia ke arah bawah, minus. Oke, kemudian sama dengan 0. Nah, untuk itu, kita menjabarkan nilai Y itu adalah M dikali G. Ya, N. M dikali G. Ya, maka besarnya N atau gaya normal sama dengan kita pindah ruaskan nilai ini. Jadi positif ke sebelah, M kali G. Oke, kita ketahui gaya atau masa benda tersebut adalah 2 kg. Dikali dengan gravitasi, yang lainnya adalah 10 meter persokan kuadrat. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 20 N. Oke, mudah ya. Oke. Oke, untuk yang berikutnya yang ditanyakan adalah gaya gesek pada lantai. Ya, kita ketahui gaya gesek pada lantai itu adalah koefisiennya, ya, F gesek, itu adalah koefisien gesek kinetisnya, dikalikan dengan gaya normalnya. Diketahui koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2, dikali olehkan oleh gaya normalnya 20 N. Ya, 0,2, dikali 20 sama dengan 4 N. Oke, mudah ya. Sudah ketemu 2 jawaban. Tinggal kita cari adalah percepatan bendanya. Oke, untuk itu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk mencari percepatan bendah. Ya, ini bisa saya hapus ya. Nilai N adalah 20, nilai gaya gesek adalah 4 N. Kita hapus. Oke. Oke, tadi kita ketahui adalah nilai N-nya 20 N, dan nilai gaya geseknya adalah 4 N. Oke, kemudian yang ingin kita cari berikutnya adalah gaya atau percepatan bendah, ya, percepatan bendah. Berarti kalau percepatan bendah, bendah itu bergerak setelah diberikan gaya yang memori oleh bendah tersebut. Maka kita akan mencari pada sumbu X. F pada sumbu X. Yang bekerja pada sumbu X. Nah, ada gaya apa saja yang bekerja di sumbu X? Nah, sebelumnya ingat, pada sumbu X atau pada keadaan ini kita gunakan persamaan hukum 2 N. F sama dengan M dikali A. Oke, maka nanti kita jabarkan dulu. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah, ada gaya normalnya dikurang gaya geseknya. Kenapa dikurang gaya geseknya? Karena dia berlawanan arah dengan gaya yang pengaruhi benda. Oke, M dikali A. Oke, untuk mencari secara percepatan, maka F dikurang F gesek dibagi masanya. Kemudian hasilnya adalah, gaya yang pengaruhi benda adalah 6 N dikurang gaya geseknya, 4 N, dibagi masanya, 2 kg. Sama dengan 2 dibagi 2. Sama dengan 1 meter per sekund kuadrat. Oke, mudah ya. Bisa dipahami. Jadi ada sumbu gaya yang pada sumbu X dan gaya pada sumbu Y. Oke, sebelum menanelisi soal, kita harus gambarkan dulu arah-arah gayanya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Sampai kita hapus dulu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini juga sudah ada sebuah benda yang berada pada bidang miring. Kalau tadi bidangnya lurus, sekarang bidangnya miring. Oke, maka sebetulnya caranya hampir sama. Tidak jauh berbeda. Di sini ada gaya yang berkerja pada sumbu Y, yaitu ada gaya Newton dan W cos theta, dan ada juga gaya sumbu X, W sin theta, dan gaya gesek. Bedanya di sini karena dia pada sudut miring, maka dia dipengaruhi oleh sudut tersebut. Kalau pada sumbu X itu nilainya sin theta di sini, dan pada sumbu Y dia jadi cos theta. W cos theta. Oke, kita lanjut. Untuk mencari gaya normal yang pertama. Berarti gaya normal pada sumbu Y sama dengan 0. Oke, gaya pada sumbu Y ada N dan W min cos theta. W cos theta. Sama dengan 0. Maka untuk mencari N sama dengan W cos theta. Oke, nilai W-nya berapa? Nilai W-nya kita ketahui di sini adalah, ya, nilai W-nya itu M dikali G. Ya, jangan lupa. W itu adalah M kali G. Dikali cos theta. Cos berapa? Cos 58. Oke, di sini diketahui cos 50. Oh, sorry. Cos 53 ya. Oke, di sini salah tulis. 53. Ya, 53. Cos 53. M adalah masanya 100 kg. Dikalikan gravitasi 10. Dikalikan cos 53 adalah 0,6. Sama dengan 600 newton. Oke. Oke, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya kita lanjutkan. Ini pada gaya normal. Kemudian pada gaya geseknya. Ya, gaya geseknya sama. F gesek sama dengan Koefisiennya dikali gaya normalnya. Koefisiennya di sini diketahui. Koefisien gesek pada bidang 0,125. Dikalikan gaya normalnya. Yaitu 600 newton. 0,125 dikali 600 newton. Sama dengan 75 newton. Oke, masih mudah ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Masih kita lanjutkan ke yang terakhir. Ada lagi. Yaitu percepetan benda. Oke, sama kayak tadi. Percepetan benda adalah gaya yang bekerja pada sumbu X. Dan ini menerapkan hukum 2 newton. Fx sama dengan M kali A. Oke, gaya yang bekerja pada sumbu X ada apa aja? Ini sumbu X ya. Yang menyamping ke sini ya. Nah, yang menyamping ke sini nih. Nah, ada W sinteta dikurang F gesek. Oke, dikali M kali A. Jadi, benda ini sebenarnya mengarah ke bawah. Tapi dipengaruhi oleh gaya gesek yang menahannya. Nah, maka dia yang minus itu adalah F geseknya. Oke, lanjut. Kita selesai terus di sebelah ya. W maka kita jawabkan jadi M kali G sinteta dikurang F geseknya dikali M dikali A. Kita akan mencari besarnya percepetan. Sama kayak tadi ya, kita akan mencari besarnya A. Maka, M G sinteta dikurang F gesek dibagi M. Oke. Nah, di sini. Masukkan angka-angkanya. Ya. M G sinteta dikurang F gesek dibagi M. M-nya adalah 100 dikali 10 dikali sinteta nilainya. C 53 adalah 0,8. 0,8. Dikurang F geseknya adalah 75. Dibagi M-nya adalah 100. Oke. Coba dihitung. Oke. 8 ini 100 kali 10 kali 0,8. Berarti 800 ya. 10 kali 0,8 adalah 8. 8 kali 100 adalah 800. dikurang 75. Dibagi 100. 800 kurang 75. Sama dengan 7,25. 7,25 dibagi 100. Sama dengan 7,25 meter per second kawadrat. Oke. Ini jawabannya. Oke. Silahkan diperhatikan. Mudah banget ya. Tinggal diperhatikan arah-arah gayanya. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalian cocokkan dengan aturan hukum 1 Newton atau penuh hukum 2 Newton. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Untuk soal yang berikutnya. Ini saya tuliskan di bawah aja ya. Oke. Biar nggak hapus-hapus. Ini kita lihatkan. Ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan dua benda yang dihubungkan dengan catroll. Oke. Saya akan preview ke slide di port point. Nah. Kalau kalian lihat di sini. Ya. Ini adalah benda yang dikaitkan dengan dua catroll. Eh dua catroll. Dua benda yang dikaitkan dengan catroll. Ya. Untuk pencari nilai percepatannya. Yaitu masa benda kedua. Dibagi total masanya. Dikalikan grafitasinya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal. Oke. Kita kembali ke soal. Maka untuk mencari percepatan keraknya. Yaitu masa benda kedua atau masa benda yang menggantung. Dibagi total masanya. Dikali grafitasi. Oke. Masa benda yang menggantung adalah masa benda yang keduanya adalah. 4 kilogram. Dibagi 6 tambah 4. Ya. Dikali 10. Sama dengan. Sama dengan. 4 per 10. Dikali 10. 10 sama 10 coret. Bisa ya. Maka didapatkan hasilnya ya. 4 meter per second kuadrat. Oke. Ini adalah jawabannya. Dan ini adalah. Solusi atau pembahasan dari latihan soal yang kemarin saya berikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like video ini. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.